Sedih terungkap kronologi sebenarnya soal meninggalnya sosok Andre dan Gilang Gimbal Ya sebelumnya netizen dan para komunitas WSPA dikejutkan dengan berita Gilang yang sangat menyedihkan Di lain sisi padahal Gilang Gimbal sebelumnya masih terlihat sangat amat sehat di konten-konten Youtube sebelumnya Lantas banyak sekali tentunya para netizen yang bertanya-tanya mengenai apa penyebab dan kronologinya Kenapa bisa Gilang Gimbal meninggalkan kita semua Apakah sakit atau ada hal jangga lainnya Nah setelah diketahui ternyata banyak sekali netizen yang berkata Gilang Gimbal dan Andre ini meninggal dunia karena adanya kasus mengeroyokan oleh anak jalanan Akan tetapi hingga saat ini belum diketahui siapa sebenarnya yang menjadi pelaku atas kasus meninggalnya Gilang Gimbal dan Andre tersebut Namun banyak dari netizen yang menyakini bahwa pelakunya adalah orang yang ada di foto ini Sudah banyak sekali yang menyebarkan minta tolong untuk menangkap sosok tersebut Banyak yang berkata bahwa masalahnya adalah Gilang nengai masalah teman-teman yang ribut soal cewek Niat Gilang biar tidak bertengkar hanya gara-gara perempuan Akan tetapi mungkin marah atau gimana malah Gilang dan Andre yang mengalami kabar buruk ini Karena hal ini seluruh netizen Indonesia dan kepolisian bekerjasama untuk memantau keberadaan sosok pelaku tersebut Banyak sekali yang menyebarkan fotonya mulai dari di Facebook hingga di Twitter Netizen berharap bahwa pelaku cepat atau lambat bisa ditemukan Pada informasinya kabar terakhir pelaku ada di pelabuhan Bukau Henit Lampung Ya kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan yang terbaik Semoga ada yang Gilang gimbal diperima di sisinya Amin Yarobal Alamin Eh lu jangan sosok tau lu kalau gak suka sama kita orang seru Eh lu jangan sosok tau lu kalau gak suka sama kita orang seru Gua samperin sama gua lu jangan sosok Jadi netizen lu Terima kasih telah menonton